Renjana Pendekar, Jilip 22. Tiba-tiba PWE Giyok memutar tangannya dan berbalik memotong urat nadi lawan. Gerakan cepat dan balas menyerang secara lici ini membuat si kakek terkejut bukan main, cepat telapak tangannya yang lain juga mengukul. PWE Giyok tidak mengelak juga tidak menghindar atas serangan si kakek, ia malah sambut pukulan lawan dengan sebelah tangannya. Plak kedua tangan beradu, kedua orang sama-sama tergetar mundur dua-tiga tindak. Si kakek sama sekali tidak menyangka kungfu anak muda ini bisa sedemikian lihai. Dia terkejut dan gusar, katanya dengan menyeringai, tak terduga boleh juga kau, akulah yang salah pandang. Belum habis ucapannya, sekaligus dia sudah menyerang beberapa jurus lagi. Di tengah serangannya yang aneh itu membawa gerakan keji. Tapi PWE Giyok dapat mematahkan setiap jurus serangan lawan. Cuma dia baru sembuh dari keracunan, sesudah belasan gebrakan, tenaganya mulai terasa lemah. Mendadak ia membentak pada Kim Nyancu, kenapa kau tidak lekas terjang keluar? Kim Nyancu memang lagi terkesima menyaksikan pertarungan mereka, ia terkesiap oleh bentakan PWE Giyok itu, tetapi dia lantas menjawab dengan tertawa, dua lawan satu kan lebih baik daripada sendirian. Biarlah aku pun maju. Cepat PWE Giyok memotong, dengan kepandayanmu, biarpun kau ikut maju juga tak ada gunanya. Terjang keluar saja dan jangan hiraukan diriku. Karena bicara dan sedikit lengah, kembali dia terdesak mundur dua-tiga langkah. Melihat pertarungan kedua orang sedemikian rapatnya sehingga dirinya tidak mungkin ikut campur, terpaksa Kim Nyancu menghela nafas, mendadak dia melompat lewat samping si kakek. Tak terduga punggung si kakek seakan-akan juga tumbuh mata, sebelah tangannya cepat menghantam ke belakang. Kim Nyancu tidak sanggup menangkis, dada terasa sesak, ia terpental dan jatuh terguling ke belakang. Pada kesempatan itulah PWE Giyok juga melancarkan serangan sehingga dapat mendesak maju ke tempat semula. Apakah kau terluka? Tanyanya kepada Kim Nyancu. Tubuh Kim Nyancu terasa pegal seluruhnya tapi dia menjawab dengan tersenyum, tidak apa-apa, jangan kau pikirkan diriku. Melihat senyuman si nona yang setengah meringis itu, PWE Giyok lantas tahu dalam waktu singkat mungkin Kim Nyancu tidak sanggup berbangkit. Pikirannya menjadi kusut, kembali dia terdesak mudur lagi oleh hantaman si kakek. Dengan menggertak gigi PWE Giyok menyambut pula tiga kali pukulan kakek itu. Dua orang itu berdiri di luar dan di dalam tirai, maka setelah bergebrak beberapa jurus lagi, tirai itu pun robek, mutiara dan batu permatanya berserakan di lantai. Mengapa kau tidak bersuara? Apakah kau terluka? Tanya Kim Nyancu dengan parau. Terpaksa PWE Giyok berteriak, kau jangan khawatir, aku, karena bersuara, hawa murni di dalam tubuh tambah melemah, kembali dia terdesak mundur dua langkah, kini dia sudah terdesak keluar pintu. Si kakek terus mendesak keluar, serunya dengan tertawa, kalian berdua boleh dikatakan dua sejoli yang sehidup semati, sungguh aku menjadi iri. Pada waktu si kakek berbicara, segera PWE Giyok bermaksud menyerang dan mendesak kembali ke tempat semula, tetapi sayang, tenaga tidak mau menuruti kehendaknya lagi. Kain putih yang membalut kepalanya juga sudah basah kuyuk oleh air keringat. Dalam keadaan demikian kalau dia mau kabur sendiri mungkin masih ada harapan, tetapi mana dia tega meninggalkan Kim Nyancu begitu saja? Agaknya si kakek dapat merabah jalan pikirannya. Dengan menyeringai dia berkata pula, jika kau tidak keluar sekarang, segera akan kututup pintu ini, dan akan kukurung dia di dalam, dengan demikian jangan harap lagi kalian akan berkumpul kembali. PWE Giyok menghela nafas, katanya, jika demikian, hendaklah kau memberi jalan, biar aku lewat ke sana. Si kakek terbahak-bahak, benar juga dia lantas menyingkir ke samping. Dengan sedih PWE Giyok melangkah ke sana. Tapi baru saja sampai ambang pintu, cepat PWE Giyok berteriak, sudah kutahan dia, lekas kau lari. Dengan terhuyung-huyung Kim Nyancu berlari keluar, katanya dengan suara gemetar, dan, dan kau. Tak kepalang gemas PWE Giyok. Sungguh dia ingin mencekik leher si nona dan ingin sekali menghardiknya, kenapa kau tidak lari keluar lebih dulu dan nanti berusaha lagi menolong diriku? Tapi dia sendiri sedang terdesak oleh serangan si kakek sehingga tidak sempat bersuara sama sekali. Si kakek sinar perak tertawa terkekeh-kekeh katanya, demi keselamatan dirimu, diarlah mengorbankan dirinya di sini, apakah kau tega pergi sendirian? Sudah tentu tidak mungkin aku pergi sendiri, jawab Kim Nyancu tegas. Mau mati biarlah kami mati bersama saja. Bagus, ujar si kakek dengan tertawa. Dengan demikian barulah dapat dikatakan punya perasaan, sungguh aku sangat kagum. Cemas dan gemas PWE Giyok, sungguh kalau bisa ingin ditendangnya keluar Kim Nyancu. Karena gusarnya itu, sedikit meleng, dadanya terasa panas, rupanya telah kena getaran pukulan si kakek. Sekali ini dia tidak mampu balas menghantam lagi. Haha, apakah nona tidak ingin masuk lagi ke sana seru si kakek dengan tertawa? Sudah tentu aku akan masuk ke sana, tidak perlu kau khawatir, teriak Kim Nyancu dengan suara serat. PWE Giyok hendak membentak untuk mencegahnya, tetapi belum lagi bersuara, tahu-tahu Kim Nyancu sudah lari masuk lagi dengan langkah sempoyongan dan menubruk ke dalam pelukannya. Terdengar si kakek tertawa latah, katanya, sudah kukatakan takanku bunuh kau, tentu ku pegang teguh janjiku ini. Tapi kalau kalian mati sesak di sini kan bukan salahku. Habis berkata, krek pintu batu itu telah tertutup. Seketika di dalam goa itu berubah menjadi sunyi senyap, sampai suara tertawa si kakek pun tidak terdengar lagi. Kim Nyancu termangu-mangu sejenak, akhirnya air matanya bercucuran, ucapnya dengan tersendat-sendat, semuanya gara-gara aku sehingga kau pun ikut susah. Mengapa, mengapa kau tidak melarikan diri sendiri tadi? Dan kau sendiri mengapa tidak mau lari jawab PWE Giyok dengan menyesal? Setelah kau keluar, kau kan dapat berusaha menolong diriku? Dengan begitu kan lebih baik daripada dua-duanya terkurung mati di sini? Kim Nyancu melenggong sejenak, mendadak ia mengikik tawa. Apalah yang kau tertawakan, tanya PWE Giyok dengan berkerut kening. Apakah ucapanku salah? Jika kau kira ucapanmu itu masuk di akal, kenapakah sendiri tidak lari keluar lebih dulu baru kemudian berusaha menolong diriku lagi jawab Kim Nyancu. Kali ini PWE Giyok juga melenggong, sejenak kemudian baru ia berkata dengan tersenyum kecut, Ya, betul juga. Tadinya ku kira kau ini nona bodoh, tak taunya akulah yang jauh lebih bodoh daripadamu. Kau sama sekali tidak bodoh, ujar Kim Nyancu dengan suara lembut, hanya karena terlalu memikirkan diriku, maka kau lupa akan dirimu sendiri. Tanpa terasa PWE Giyok membelai rambut si nona, katanya dengan gegetun, kau sendiri bagaimana? Bukankah kau pun begitu, demi diriku kau pun lupa pada dirimu sendiri? Kim Nyancu bersuara tertahan terus menjatuhkan diri ke pangkuan anak muda itu. Semenjak kecil PWE Giyok sudah kehilangan ibu. Di bawah didikan seng ayah yang keras, meskipun sejak dulu sudah mengikat jodoh, namun jari seng tunangan saja tidak pernah disentuhnya, bilakah dia pernah merasakan kemesraan muda-mudi begini? Seketika pikirannya menjadi bingung, entah mesti gembira atau harus sedih. Entah suka entah duka. Umumnya, orang yang sama-sama berada dalam kesusahan memang lebih mudah saling menumbuhkan benih perasaan dengan cepat, kecepatan yang sukar dibayangkan tetapi juga sukar decegah. Entah selang berapa lama, tiba-tiba Kim Nyancu melompat bangun, dengan muka merah ia pun berkata, coba lihat, kita telah berubah menjadi tolol semua sehingga tidak terpikir bahwa kalau pintu ini dapat dibuka dari luar, dengan sendirinya dapat pula dibuka dari dalam. Jika tidak, waktu Siong Hun Kiong Chu masih hidup, apakah dia juga harus dibukakan pintu dari luar bila mana dia ingin keluar? Merasa jalan pikirannya ini sangat masuk di akal, tanpa terasa ia menjadi sangat gembira. Sebaliknya PWE Giyok lantas menghela napas panjang, ucapnya, kakek itu sudah tahu di mana letak kunci pintu keluar masuk tempat ini, dia membawa pula pedang wasiat yang setajam itu, cukup sekali gerak saja semua alat rahasia dapat dirusaknya. Pintu batu ini beratnya ribuan kati, jika pegasnya rusak, siapa lagi yang sanggup menggesernya? Jika ia telah berniat mengurung kita di sini, tentu segala kemungkinan juga sudah dipikirkannya. Kim Nyancu melengat, senyumnya tadi lenyap seketika, katanya dengan ragu-ragu, tapi harta, harta benda yang terdapat di sini, apakah tidak, tidak dikehendakinya lagi? Bila kita mati terkurung di sini, tentu harta karun ini pun tak akan lari, lambat atau cepat tetap akan jadi miliknya, untuk apa dia terburu-buru mengambilnya? Apalagi tujuannya sebenarnya bukan terletak pada harta karun ini. Dengan lemas Kim Nyancu duduk lagi, ia termangu-mangu sejenak. Mendadak ia tertawa cerah pula dan berkata, sebelum pagi hari ini, sungguh mimpi pun tak terpikir olahku jika akan mati bersamamu di sini. Yang aneh adalah sekarang aku tidak merasa takut sedikitpun. Baru sekarang aku tahu, mati ternyata bukan sesuatu yang menakutkan seperti apa yang pernah kubayangkan. Terlebih lagi kalau aku dapat mati bersamamu, jelas aku lebih beruntung daripada kedelapan anak perempuan yang telah mati itu. Mendadak PWE Giyok terbelalak, serunya, kau bilang kedelapan anak perempuan itu? Kim Nyancu bingung karena tidak tahu apa sebabnya anak muda itu berteriak, jawabnya dengan tergagap, B. Betul. PWE Giyok memegang tangan si Nona dan menegas, apakah sudah kau lihat jelas? Betul-betul delapan dan bukan sembilan. Kim Nyancu berpikir sejenak, lalu menjawab tegas, ya, tidak kurang tidak lebih, persis delapan ia merandek, kemudian berkata pula, tapi delapan atau sembilan, memangnya ada sangkut paut apa dengan kita? Tentu saja ada sangkut pautnya, bahkan sangat besar sangkut pautnya seru PWE Giyok. Melihat anak muda itu mendadak kegirangan, Kim Nyancu menjadi heran, tanyanya, ada sangkut paut apa? Bukankah anak-anak perempuan itu sudah mati semua? PWE Giyok menggenggam tangannya rat-rat kemudian berkata, menurut orang tua tadi, katanya dengan metu kepala sendiri dan menyaksikan sembilan anak perempuan masuk ke sini dan tak ada seorang pun yang pernah keluar. Berdasar ketajaman matanya, aku percaya dia pasti tidak salah hitung, sebaliknya kau cuma melihat delapan sosok mayat dan juga tidak keliru lihat. Dia menghela nafas panjang dan menatap Kim Nyancu tajam-tajam, lalu menyambung pula sekata demi sekata, maka sekarang ingin ku tanya padamu, kemana perginya anak perempuan yang ke sembilan itu? Kim Nyancu melongo bingung seperti paham dan seperti tidak, gumamnya, ya, betul, kemana perginya anak perempuan ke sembilan itu? Kenapa bisa menghilang? Orang sebesar itu masa bisa hilang hujar PWE Giyok? Betul, orang sebesar itu mustahil bisa hilang, tukas Kim Nyancu. Tiba-tiba saja PWE Giyok berseru, masa kau tidak paham? Sebabnya anak perempuan ke sembilan itu bisa menghilang mendadak tentu karena di sini ada jalan keluar lain, kalau tidak, memangnya dia dapat menyusup masuk ke dalam bumi? Akhirnya Kim Nyancu paham duduknya perkara. Dia melonjak bangun dan merangkul J.PWE Giyok, serunya dengan tertawa, Pak I, kau memang benar-benar bukan orang bodoh, sebaliknya aku inilah budak tolol. Pada saat sudah putus asa, lalu tiba-tiba mendapatkan setitik sinar harapan, sudah tentu mereka kegirangan. Tetapi lantaran kelewat bergirang, mereka menjadi lupa bahwa bila mana anak perempuan ke sembilan itu datang demi mencari harta karun, kalau betul dia sudah keluar melalui suatu jalan rahasia lain, mengapa harta karun ini tidak dibawa pergi sekalian? Setelah mencapai tempat penyimpanan harta karun ini apakah mungkin ia mau keluar lagi dengan tangan hampa? Si kakek tadi menemukan kitab pusaka Siawun Pitkip pada sebuah almari batu yang berbentuk aneh, sekarang pintu almari batu itu masih terpentang. Di depan almari batu ada sebuah kasuran berwarna hijau kelabu. Setelah diperiksa lebih teliti, kasuran ini juga ukiran dari batu, saking pandainya mengukir sehingga tampaknya seperti kasuran asli. Bahwa di tengah ruangan hanya tertaruh sebuah kasuran begini, jelas tampaknya agak janggal, tidak sesuai dan tidak serasi dengan keadaan di ruangan ini, apalagi kasuran ini ukirannya dari batu hijau, lebih-lebih menurut ingatan JPWE Giok, di bawah kasuran yang begini biasanya tersembunyi sesuatu rahasia. Maka begitu melihat kasuran ini, dia lantas tertarik. Segera ia mendekatinya. Namun kasuran ini seperti berakar di tanah, didorong maupun ditarik tidak bergeming sedikitpun, diputar ke sana-kesini juga tidak mau bergetar. PWE Giok menghela nafas kecewa. Waktu menengadah, mendadak dilihatnya di dinding amari batu itu pun terukir gambar lelaki perempuan yang tidak senenoh. Anehnya setiap pasangan manusia ukiran ini secara indah terangkai menjadi satu huruf hingga seluruhnya berbunyi, Barang siapa mendapat kitab pusakaku, masuklah ke perguruanku. Terimalah ilmu peninggalanku dan menyembah kepada arwahku. Baik buruk atau untung malang, semua itu mesti tunduk kepada perintahku. Yang melanggar pesan tinggalanku ini akan tertimpa bencana dan mati. Di samping kedua baris tulisan yang menyerupai ramalan ini terdapat pula beberapa baris huruf kecil dan berbunyi, Barang siapa menemukan harta dan kitab pusakaku, dia harus masuk ke perguruanku. Hendaklah segera berlutut di atas kasuran dan menghadap ke dinding ini, Dengan hati tulus bersujud menyembah sembilan kali sembilan sama dengan delapan puluh satu kali sebagai penghormatan mengangkat guru, Dengan demikian akan mendapatkan rejeki. Tapi kalau membangkang atas perintahku ini, setelah mendapatkan harta pusaka ini terus pergi, Arwahku pasti akan mengejar dirimu dan mencabut nyawamu. Camkanlah peringatan ini. Jelas si kakek cahaya parak itu tidak pernah memperhatikan pesan si Ohun Kongcu ini, Dengan sendirinya dia tidak percaya orang yang sudah mati masih mampu mencabut nyawanya. Akan tetapi setelah berpikir sejenak, PWE Giok benar-benar berlutut di atas kasuran itu dan mulai menyembah. Kim Yan Chu lantas melenggong, katanya dengan tertawa, Masa kau benar-benar ingin mengangkat guru kepada orang mati? Sembari menyembah PWE Giok menjawab, Pada masa hidupnya tindak tanduk si Ohun Kongcu ini sudah sukar diraba orang. Ketika mendekati ajalnya, Tentu dia memeras otak dan mencari akal yang aneh-aneh untuk mengatur segala sesuatu. Ya, orang seperti dia itu, Kalau mati tentu juga tidak rela barang tinggalannya dikuras orang dengan begitu saja, Ujar Kim Yan Chu. Sebab itulah, Kupikir pesan yang diukir di sini ini pasti juga ada tujuan tertentu, Mungkin disinilah letak rahasianya yang paling besar, Kata PWE Giok. Kim Yan Chu berkerut kening, Katanya, Tapi orang sudah mati apa yang dapat diperbuat lagi? Tiba-tiba terpikir sesuatu olehnya, Air mukanya berubah pucat, Dengan suara gemetar ia berkata pula, Jangan-jangan, Jangan-jangan dia belum lagi mati. Selesai Kim Yan Chu bicara, PWE Giok juga sudah habis menyembah 81 kali. Sekonyong-konyong dinding batu yang penuh terukir huruf itu terbelah menjadi dua dan bergeser ke samping. Di balik dinding tertampak cahaya terang gemerlapan menyilaukan mata. Pada saat yang hampir sama, Mendadak kasuran batu itu terus meluncur secepat kilat ke arah lemari batu. PWE Giok sendiri waktu itu merasa dengkulnya kaku kesemutan setelah berlutut dan menyembah sekian lama, Sehingga belum lagi dia sempat berbangkit, Tahu-tahu kasuran tempat dia berlutut itu terus meluncur kebalik dinding yang terbelah itu. Tanpa kuasa PWE Giok terhanyip oleh kasuran batu itu, Seketika ia merasa selau dan tidak melihat apa-apa. Pada saat itu mendadak kasuran batu itu berganti arah terus meluncur balik ke belakang. Karena di bawah meluncur ke depan dan mendadak membalik lagi ke belakang, Tanpa kuasa PWE Giok terjungkal ke depan lalu jatuh di lantai. Beluk seperti ada suatu barang yang tertindih oleh tubuhnya. Menyusul asap tebal lantas munkrat berhamburan. Kasuran batu tadi telah meluncur ke luar dinding dan dinding itu lantas merapat kembali, Semuanya itu berlangsung dengan cepat, hampir seperti terjadi dalam waktu yang sama. Apalah yang terjadi ini sungguh terlalu cepat dan terlampau banyak sehingga PWE Giok tak sempat bertindak apapun. Hidungnya sempat menghisap bau harum bedak, meski harum baunya, tapi terasa gelagat tidak menguntungkan. Sama sekali tak tersangka oleh PWE Giok bahwa sesudah dia menuruti pesan Siohun Kiong Chu tadi, Sebagai imbalan adalah peristiwa yang luar biasa ini dan rejeki nomplok. Segera pula dia hendak menahan napas, namun bau harum tadi sudah sempat dihisapnya sedikit. Kim Nyansu juga mendadak merasakan cahaya yang menyilaukan tadi sehingga matanya sukar terbuka. Samar-samar dia sempat melihat kasuran tadi meluncur ke dalam lemari batu dengan membawa J.PWE Giok. Waktu dia dapat membuka matu dan melihat lebih jelas, tahu-tahu batu itu sudah meluncur balik ke tempat semula. Waktu dia pandang amari batu itu, keadaannya masih utuh seperti tadi, sedikitpun tiada perubahan apapun, Namun J.PWE Giok tidak kelihatan lagi, entah menghilang kemana. Kim Nyansu jadi melongo kesima, sungguh dia tidak percaya kepada pemandangannya sendiri, apakah yang terjadi sesungguhnya? Mengapa bisa begini? Hampir saja dia berteriak-teriak, tetapi dalam keadaan demikian, sekalipun sampai pecah kerongkongannya juga tiada seorangpun yang mendengar suaranya. Kim Nyansu sudah cukup berpengalaman berkelana di dunia kangong, sudah sering juga dia menghadapi saat-saat antara mati dan hidup, Betapapun dia bukan anak perempuan biasa, walaupun dia kelihatan begitu lemah-lembut ketika berada di samping Jiwi Giok. Tetapi anak perempuan mana di dunia ini yang tidak kelihatan lemah-lembut bila berada bersama seorang lelaki? Bila berada bersama seorang lelaki, bisa jadi untuk melangkai selokan yang setengah meter lebarnya perlu juga dibantu oleh si lelaki Tapi kalau berada sendirian tanpa didampingi lelaki, mungkin sungai yang lebarnya 3 meter akan dapat dilompatinya. Kalau berada bersama lelaki, setiap anak perempuan pasti akan ketakutan setengah mati bila mana kebetulan ada seekor tikus menerobos di samping kakinya, Tetapi kalau sedang sendirian, biar 30 ekor tikus muncul sekaligus juga akan dibinasakan semuanya. Bila tiada orang yang lain yang dapat diandalkan, setiap anak perempuan bisa mendadak berubah kuat dan tangkas, terlebih lagi pada dasarnya Kim Nyancu memang bukan anak perempuan yang lemah. Ia mencoba membaca tulisan yang terukir di dinding amari itu dan direnungkan berulang-ulang. Mendadak ia berseru, aha, pahamlah aku. Kiranya di bawah kasuran batu itu memang ada pesawat rahasianya. Kasuran baru itu tidak dapat terbuka juga tidak dapat berputar, tapi harus ditindihi oleh bobot tubuh orang, ditambah lagi orang itu berlutut di atasnya harus menyembah segala, gerakan itu akan menimbulkan daya tekan pula. Bila mana sudah menyembah hingga 81 kali, daya tekan itu sudah cukup untuk membuka pesawat rahasia yang terpasang di bawah kasuran batu sehingga menggerakkan dinding amari. Begitu dinding bergerak dan terpentang, segera segala alat rahasia yang lain akan ikut tertarik dan kasuran batu itu pun terbawa meluncur ke depan. Ketika daya kerja pegas itu sampai pada titik akhirnya, segera kasuran batu itu terpantul balik ke tempat semula dan dinding pun rapat kembali. Kalau sudah dijelaskan, apa yang terjadi ini menjadi kelihatan sederhana, cuma si Yau Kun Kiong Chu memang sengaja mengaturnya sedemikian rupa hingga kelihatan lebih misterius dan menyeramkan. Kini Kim Nyansu tidak ragu lagi, segera ia pun berlutut di atas kasuran batu itu dan mulai menyembah. Namun ketika sudah menyembah 52 kali, mendadak ia melompat turun. Ia memandang sekitarnya dan menemukan sebuah peti besi sebesar satu meteran, tutup peti besi itu diambilnya, lalu ditaruh di punggung sendiri, habis itu dia berlutut dan mulai menyembah lagi. Tak tahunya, sesudah 81 kali menyembah, kasuran itu tetap tidak bergerak. Ia menjadi sangsi, jangan-jangan pesawat rahasia ini hanya bergerak satu kali saja, lalu tidak mau bekerja lagi. Tapi ia tidak putus asa, ia ingin mencobanya satu kali lagi. Sekali ini dia baru menyembah 5-6 kali dan mendadak kasuran itu meluncur keluar sana secepat anak panah. Rupanya disebabkan perawakan Kim Nyansu yang ramping, bobotnya tidak cukup, mesti ditambah lagi sebuah tutup peti besi, tetapi karena Kero menyembahnya menjadi kurang membungkuk ke bawah maka daya tekanannya menjadi berkurang pula. Maka dia perlu menyembah hingga 86-87 kali barulah daya tekanannya cukup kuat untuk menggerakkan pesawat rahasianya. Ketika merasa orangnya ikut di bawah meluncur masuk kebalik almari batu, dan sesudah masuk kasuran batu itu terpantul balik lagi ke sana. Namun diam-diam Kim Nyansu sudah mempunyai perhitungan, begitu ia terjerembap ke depan, berbareng itu ia pun membuang tutup besi tadi keluar. Kepandaian menggunakan MG atau senjata rahasia Kim Nyansu terkenal lihai juga di dunia kangong, dengan sendirinya Kero menyambitkan tutup besi itu pun cukup jitu. Tutup peti itu dengan cepat dilemparkan ke tengah-tengah belahan dinding, maka waktu kedua belah dinding itu akan merapat kembali lantas terhalang oleh tutup peti itu. Meski tutup peti itu tergencet sehingga mengeluarkan suara keriat-keriut, namun dinding itu pun tidak dapat rapat sama sekali. Sementara itu Matu Kim Nyansu sudah terbiasa oleh cahaya silau. Akhirnya dia dapat melihat jelas rahasia di dalam goa misterius ini. Kiranya ruangan batu ini berbentuk segi delapan, dinding sekelilingnya penuh terhias batu permata dan mutiara sebesar gundu, di belakang mutiara ini semuanya dilapisi sepotong kaca kecil karena itulah cahaya mutiara lantas memantulkan sinar yang kemiluan sehingga kamar ini pun gemerlapan dan seperti bintang-bintang yang bertaburan di langit sudah dipindahkan Siong Hun Kiong Chu ke kamar ini. Di tengah-tengah kamar batu ini ada sebuah peti mati batu raksasa. Selain peti mati ini sudah tentu masih ada pula barang lain, tapi Kim Nyansu tidak menaruh perhatian lagi, yang dipikirkannya cuma PWE Giyok saja. Dilihatnya anak muda itu duduk bersilah di sana, sekujur badan tampak menggigil, kain putih yang membalut kepalanya itu sudah basah kuyuk seperti habis disiram air. Hi, Ken, kenapa kau jerit Kim Nyansu? PWE Giyok menggertak gigi dan tidak menjawab, Bahkan mata pun tetap terpejam. Kim Nyansu terkejut dan khawatir. Baru saja dia bermaksud memegang tangan PWE Giyok, mendadak tangan PWE Giyok malah menghantamnya sehingga Kim Nyansu terguling. Hi, apa-apaan kau jerit Kim Nyansu? Jangan, jangan kau urus diriku teriak PWE Giyok. Biarkan aku beristirahat sebentar dan semuanya akan baik lagi. Setiap kata yang diucapkan anak muda itu seakan-akan sangat memakan tenaga, maka Kim Nyansu tak berani bertanya lagi. Dilihatnya di samping PWE Giyok ada secomot benda yang gemerlapan, benda sebangsa pecahan kaca berwarna merah muda, entah barang apa. Waktu ia memandang lagi ke belakang peti mati, di sana juga ada sebuah almari batu, pintu almari sudah terbuka. Di dalam almari terdapat berpuluh botol kecil berwarna merah muda dan bercahaya, tampaknya serupa dengan barang pecah yang terdapat di samping JIP PWE Giyok itu. Di samping berpuluh botol kecil itu ada pula beberapa jilid buku berwarna merah, buku ini serupa kitab yang dibawa pergi si kakek bercahaya perak itu, halaman buku ini tampak tersingkap, agaknya pernah dibalik-balik orang. Kim Nyansu mengira PWE Giyok yang membalik-balik halaman buku itu. Ia jadi tertarik juga lantas mendekatinya untuk melihat, tapi baru dua halaman buku itu dibacanya, seketika mukanya menjadi merah, jantungnya berdepak keras. Pada halaman pertama buku itu tertulis, Siao Hun Pit Kip, yang mendapatkannya akan mencapai kenikmatan. Siao Hun Piyok, yang mendapatkannya akan naik surga. Di samping ke-12 huruf besar itu tertulis pula, inilah kitab asli Siao Hun Pit Kip, hanya perempuan yang punya rejeki besar yang akan mendapatkannya. Setelah belajar 1 tahun, cukup untuk membuat setiap lelaki di dunia ini tergir dan jatuh hati. Bila belajar 3 tahun, dapatlah mematahkan iman siapapun di dunia ini. Kitab yang beredar di luar adalah kitab tiruan dan sekali-kali tidak boleh sembarangan dipelajari, kalau tidak menurut, maka akibatnya akan terjeblos sendiri ke laut penderitaan dan sukar tertolong, berbagai macam penyakit akan timbul dan tersiksa hingga mati. Inilah pesan perguruan yang harus diperhatikan. Karena kau sudah datang ke sini dan mendapatkan kitab pusaka ini, maka bahagialah selama hidupmu. Waktu ia baka pula halaman kedua, seketika muka Kim Nyancu menjadi panas, sungguh mimpi pun tidak pernah terpikirkan olehnya di dunia ini ada kejadian begini dan juga ada kera begini. Kiranya yang diajarkan di dalam kitab ini adalah teknik bercinta yang hampir sukar dibayangkan siapapun juga. Hampir saja Kim Nyancu merobek kitab itu, tapi entah mengapa, rasanya berat juga untuk menghancurkan kitab demikian. Selagi ragu-ragu, mendadak pikirannya tergerak, pikirnya, jangan-jangan dia terkena racun yang terisi di botol yang pecah itu? Mungkin di dalam kitab ini ada petunjuk kera menawarkannya. Sudah tentu inilah alasan yang paling tepat baginya untuk membaca lagi kitab ajaib itu. Sesudah membaca beberapa halaman pula, ditemuinya di dalam kitab benar-benar ada tulisan yang berbunyi, isi botol ini semuanya adalah obat perangsang cinta, ada yang berbentuk pil, ada yang berwujud bubuk. Lelaki yang minum obat di dalam botol ini, bila tidak mendapatkan pelampiasan tubuh perempuan, akibatnya akan mati dengan tujuh lubang, meta, telinga, hidung dan mulut, berdarah. Membaca sampai di sini, tanpa terasa Kim Nyancu bersuara kaget. Jantungnya serasa hendak melompat keluar dari rongga dadanya, ya takut ya khawatir, sungguh tidak keruan rasanya.